Kabar Nikita Mirzani terbaru, surat yang ditulis nyai dari Balik Penjara Beredar, minta doa dari anak yatim. Hingga sekarang, Nikita Mirzani masih menjalani penahanan di Rumah Tahanan, Rutan, Serang, Banten. Kejaksaan Negeri Serang memutuskan penahanan Nikita Mirzani dalam kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Dito Mahendra. Nikita Mirzani kini meringkuk di penjara karena ulahnya sendiri. Sehari setelah resmi menjadi tahanan Rutan kelas I.B. Serang, Banten, Nikita Mirzani melakukan permohonan penangguhan. Namun, kejari Serang, Banten menolak permohonan tersebut. Tak menyerah, Nikita Mirzani pun berusaha lagi dengan menulis surat untuk mencari keadilan. Nikita Mirzani telah resmi ditahan oleh Kejaksaan Negeri Serang di Rutan kelas I.I.A. Serang, Banten pada Selasa, tanggal 25 Oktober tahun 2022, mengutip tribun tanda hubungmedan.com dengan judul Nikita Mirzani tulis surat di penjara, mengemis doa ke anak yatim minta satu hal ini Nikita Mirzani pun ditahan karena tertimpa kasus pencemaran nama baik Dito Mahendra yang dilakukannya beberapa waktu lalu di media sosialnya. Menurut kejari Serang, Freddy Desi Manjunta, Nikita Mirzani ditahan lantaran kasus yang menimpa ibu tiga anak tersebut sudah masuk ke tahap dua. Kini Nikita Mirzani pun dikabarkan akan ditahan selama 20 hari ke depan, terhitung dari tanggal 25 Oktober hingga tanggal 13 November tahun 2022 mendatang. Terima kasih telah menonton!